Itu suka sekali dengan tasbih. Kerjaannya malaikat itu وَنَحْمُنُنُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدْتِ سُلَقٍ Pohon-pohon, binatang-binatang, semuanya bertasbih untuk Allah SWT. Tapi kita tidak faham dengan tasbih mereka. Karena mensucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada orang-orang yang menjadikan batu sebagai sesembahan. Ada yang mungkin memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan hari Sabtu, Allah selesai menciptakan istirahat. نَعُوذُ بِلَّهِ مِنْ دَلِكَ Ada yang menjadikan makhluk anaknya Tuhan. نَعُوذُ بِلَّهِ مِنْ دَلِكَ Maka Allah sangat suka dengan tasbih ini. Sehingga kita tahu, kalimatani أَفِي فَتَانِ عَلَى الْلِسَانِ أَقِي لَتَانِ فِي الْمِزَانِ أَبِي بَتَانِ الْرَحْمَنِ Ada dua kalimat yang ringan di lidah. Yang berat ditimbang. Yang dicintai Allah. Apa ucapan itu? سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْنِهُ سُبْحَانَ اللَّهُ Barak Allah. Doei, Bianca Lima.